Jeng Seokseo, asisten Shintayong yang bertugas sebagai penerjemah, membeberkan ulah kotor Katar sebelum menghadapi tim Nas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda menderita kekalahan dengan skor 0-2 pada laga pertama mereka di Piala Asia U23 2024, Senin malam kemarin WIB, laga yang berlangsung di Stadion Jasim bin Hamad. Doha tersebut berakhir dengan skor 0-2 imbas gol penalti Halid Ali dan tendangan bebas Ahmad Alrawi. Sederet keputusan wasit Nasrul Lokabirov yang memimpin laga ini patut dipertanyakan dan asisten Shintayong membeberkan fakta baru tentang keanehan yang terjadi sebelum laga, melalui story Instagramnya, Jeng Seokseo, mengungkap bagaimana tim Nas Indonesia U23 dirugikan sejak naik bus menuju Stadion Jasim bin Hamad. Sudah diduga dari awal naik bus menuju ke Stadion, buka penerjemah Shintayong yang akrab di Sapa JJ tersebut. 8 menit juga gak sampai-sampai ke Stadion dari hotel, tapi dibawa berputar dulu baru sampai ke Stadion sampai kena waktu lebih dari 15 menit, tandas JJ. Taktik yang bagus Qatar, pungkas JJ, diikuti dengan emoji tepuk tangan. Karena hasil ini, tim Nas Indonesia U23 terjerembab di posisi juru kunci klasemen sementara grup A Piala Asia U23 2024 dengan raihan 0 poin. Sementara itu, Qatar menjadi pemuncak dengan torehan 3 poin di susul Australia dan Jordania yang berbagi poin usai bermain imbang 0-0. Pada laga berikutnya, tim Nas Indonesia U23 akan menghadapi Australia pada Kamis 18 April malam WIB, selagi Qatar melawan Jordania. Erda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!